ini terus itu yang mau dipakai ya ya Oke ini pakai elementor atau apa-apa elementor coba diklik back to WordPress edit with elementor terus 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 klik namanya itu paling atas tidak ke yang paling atas di atasnya itu bisa ditaruh di paling atas atau bisa ditaruh yang paling bawah nanti tinggal dipindah-pindah saja itu sudah terus buka lagi di peraturan bisnis siapkan pisau sekarang kemudian menambahkan kode pisau ke situ secara manual kemudian di copy itu copy itu kemudian pindah ke yang pindah ke elementor kemudian kembali lagi kemudian lanjutkan eh itu masukkan disini coba diuji tadi alamatnya tadi alamatnya yang elementor tadi masukkan disitu linknya kita uji itu udah belum coba belum disini ya disitu kirim traffic uji coba aja klik coba di apa itu pojok kanan atas itu pojok kanan atas di bagian aku lupa di bagian nama eh di bagian A itu itu klik yang apa itu titik 3 titik 3 terus klik namanya itu klik setting coba klik dulu kemudian klik attention extension itu yang paling bawah nah itu kemudian klik garis 3 pojok kiri nah itu kemudian klik paling bawah open Chrome webstop nah itu kita nganu dulu apa itu masang attention supaya kita tahu pixelnya itu namanya facebook pixel ditulis ini facebook spasi pixel nah itu helper nah itu di klik itu benar yang paling atas klik di add to nah benar sabar tunggu dulu nah kemudian di x dulu x di di itu kemudian di itu yang dekat orang itu dekat simbol orang pocok kanan klik di klik itu terus ini di pin di pin di pin di pin itu lho oh di pin oke 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 terus kembali lagi ke yang website nya tadi ini website yang tadi dibuka yang belajar mudah itu oh ini terus di refresh coba di refresh nah itu terus dilihat tuh pixel nya coba di disini tadi yang di belajar mudah itu buka dulu belajar mudah terus di klik yang simbol pixel tadi yang deteksi pixel tadi yang dekat orang yang ada oh ini ya itu itu siapa yang gimana nah yang yang lagi video siapa oh siap siap oke itu sudah udah kan itu pixel wix wix itu sudah terpasang tuh nah terus sekarang masang ada video yang nyala ada siapa oke yang aktif cuma oke oh punyaku sendiri oke udah lanjut lagi akhirnya pasangan itu nanti dipindah masih dirapikan lagi itu mau ditaruh dimana pixelnya jangan dihiden itu biasanya ditaruh di paling atas tapi intinya nanti diatur di paling atas boleh di paling bawah boleh yang penting ditampilin di versi desktop juga di versi nganu juga ditempelkan semua intinya sudah itu terus kita kembali lagi ke facebook tadi ini kita klik lanjutkan itu kan aktif lanjutkan nah itu coba klik itu gunakan alat penyiapan disini batalkan batalkan nah kemudian kalau udah ini merah ini belum ada Belum ada artifah sekarang. Terus klik Facebook garis tiga itu. Terus di pengelola peristiwa. Terus klik. 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 Itu yang pixel pesen digital ID itu mau dipakai enggak? Tidak, ini lumayan saya waktu kemerdekaan itu. Tapi depannya mau dipakai enggak? Tahun depannya saja. Ya sudah, dipakai saja enggak papa. Terus bawah? Di simpen itu ada kata-kata nyimpen enggak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Harusnya ada. Bawah, bawah. Enggak ada. Itu sudah pol. Sudah pol. Nah, itu terapkan. Nah, itu masuk enggak ada. Sudah di yes, ya saya akan mengkonfirmasi perubahan ini. Itu benar kan itu? Dicek. Sudah dicentangkan tadi? Sudah. Ya, you know. Oke. Ya. Nah, sudah kan? Ya, ya. Yaudah sekarang kembali ke step 3 itu, pengaturan bisnis. Kemudian pixel sumber data, kemudian ditambahkan orang, terus aset terhubungnya ke mana, ditambahkan semua. Tidak paham kan itu? Ditambahkan orang ini ya? Siapa itu? Apertisernya. Oh gitu, langsung aja ya. Langsung aja, sekarang praktek sekalian. Biar selesai semuanya. Itu dicentang dulu tuh semua. Kemudian tuh yang aset terhubung. Aset terhubung tuh akunnya siap mau yang mana, yang mau ditambahkan, itu dicentang semua. Terus yang di nipis. Oke, ditambahkan. Oke. Nah, kemudian kalau udah, terus yang di tombol WhatsAppnya, di setting pixelnya belum? Belum. 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 Buka tombol. Nganu aja. Buka mana? Di tombol WhatsAppnya di mana? Yang mana tombol WhatsApp? Ini. Coba di... Itu. Nah, itu dipasang. Itu pakai apa itu, Mas? Ini yang pakaian saya. Pakai apa? Pakai WhatsApp berarti. Nah, itu pixelnya ditambahkan ke aplikasi itu ya, Pak? Wah, itu aplikasi... Iya, ya. Itu, Pak. Itu tinggal nomernya aja. Nomor pixelnya itu dimasukin ke situ, biar nanti ketika di klik itu eventnya apa? Itu cat misal. Jadi, disamain sama pengaturan waktu iklan. Bentar, saya enggak dong saya. Jadi, ini kan buatnya saya pakai ini loh. Nah, buka juga. Nah, ini. Oh, itu buka buatnya. Iya, sambil linknya saya. Oh, gitu. Anu aja, Pak. Pakai Anu aja. Pakai apa ya namanya ya? Bentar, nggak search ngin. Bentar, lupa saya, Pak. Saya soalnya enggak pernah pakai itu. Yang apa itu? Oh, ini ada pixelnya ini, Mas. Mana, mana, mana. Aduh, Mas. Ini, 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 ini. Saya buka ini. Nah, ini. Itu pixel itu? Iya. Bukan. Ini, ini. Apa ini? Gak, gak pixel. Gak, gak. Bukan. Bukan tulisan. Bentar, Pak. ini. Ya. 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 Salvi. Nanya dong. Ya. Whatsapp ini tools untuk apa ya? Itu buat apa namanya? Contohnya ini ya. Ya. Jadi buat apa tau kan WA. O. 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 Saya mau nama. O. Nggak perlu pakai WA. Nama ini saya kirim. ini. Oh, ini, ini. Tau, 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 tau. Ini masuk. Ini, Mas. Ini, Mas. Ini, Mas. Saya kasih linknya nih. Krim di-chat ya. Mana, ya. Itu yang gratis. Jadi cuma satu CS ini nggak lo lihat. Cuma ini. Itu di, saya di-chat di Zoom. Dibuka aja tuh. Di Zoom-nya. Cekin di Zoom. Cekin di Zoom. Cekin di Zoom. Itu namanya pesan link. Oh, pesan link. Nah, itu. Nah, buka sekali. Nah, oke. Oh, ini, ini. Nah, itu terus. Itu cuma bisa satu CS. Soalnya itu kan gratis kan. Kalau yang pengen ada rotator untuk beberapa CS. Itu kebanyakan prabayar. Tapi ini gratis aja nggak apa-apa kan. Cuma satu CS kan. Nah, itu. Nama misal siapa. di Tiano. Oh, namanya. Namanya CS-nya. Misal. Terus nomor WA yang mau di tujuh. Lima. Terus. Itu event-nya itu ketika orang klik WhatsApp. Itu event-nya mau apa? Add to chat atau apa tadi ya. Yang mana? Yang itu. Yang Facebook Pixel. Ini ya. Klik. Itu cat aja. Itu catu yang tambahkan ke keranjangan. Tadi event-nya udah kita pasangkan itu. Nah, kemudian itu klik. yang Pixel-nya tadi. Berapa nomornya? Yang ini ya. Nah, ya bener. klik di situ. Nah, itu kalimatnya apa? Kalimat auto-text WhatsApp-nya itu. Di edit sekalian biar. Contoh aja nanti diubah lagi gak apa-apa. Oh, bisa lah. Oh, iya. Yang penting caranya sama kayak gitu. Nanti ditanam lagi. Kasih nama. Isi nama gak apa-apa dia. Iya. Ini ya. Ya, kayak itulah contohnya. Kemudian. Nah, itu coba klik apa sih? Yang itu Google Tag itu gak usah gak apa-apa. Karena kan gak punya kan. Tahu aja. Nah, itu nomor HP itu di klik coba. Oh, nomor HP aja. Nah, terus buat link. Email ini. Email ini. Email ini. Email gak usah. Buat link langsung aja. Ini. Kalinya kita ganti. Kita udah. Buat link aja. Oh, ini harus isi mailnya. Oh, harus isi, ya udah. ada di sini. Oke, klik aja. Itu udah. Itu di klik aja. coba. Eh, copy dulu. Nah, nggak bisa. Oh, ya. Ya, 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 ya. Nah, mudahan. Udah semua. Udah. 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 yang desktop udah diganti juga oh iya desktop ya desktop sekalian diganti juga biar kita bisa ngecek desktop sekalian diganti coba oke sudah sekarang cara ngetesnya dibuka nah itu direfresh lagi nanti dibenerin lagi ya Pak yang pikselnya mau ditaruh yang mana biar nggak di sini ya itu di klik piksel klik kanan itu apa itu yang angka 4 itu yang itu loh yang deteksi piksel nah itu di klik yang itu yang pojok kanan atas yang tombol kotak panah nah itu nah terus di minimase Pak namanya apanya yang di minimase namanya apanya itu bukan minimase apa dikecilin minimase dikecilin apanya itu sebelah itu sebelah itu namanya apa lupa sebelah tombol bukan pojok kan sebelah minimase sebelah minimase yang kanannya nah itu klik terus terus dikecilin tuh oh ini udah dikecilin biar ada dua tab gitu loh Pak dikecilin biar tadi ada dua itu kan itu yang piksel itu yang tadi piksel itu yang deteksi piksel oh yang tadi yang ini oh biar ada dua gitu biar kita tahu trackingannya oh gini oh coba diklik ini kok gak gerak nih punyanya nah gerak pikselnya tadi diklik dulu yang nge-tracking piksel piksel helpernya tadi diklik yang mana ini yang itu ada angka empatnya itu loh Pak hijau nah itu itu namanya piksel helper klik sudah diklik kok gak ada muncul ini oh muncul oh disini gak muncul oh gitu yaudah di minim dikatakan aja dikecilin lagi tadi dikecilin seperti semula sebelah minim yang sebelah kanan nah diklik ini ya tadi diklik lagi udah belum muncul ini kan gak kelihatan di layar Pak ini kelihatan gak enggak enggak cuma dim aja itu yang klik tombol yang itu loh Pak sebelah kanannya minimash sebelah kanannya minimash ya kok itu itu dikecilin aja kayak tadi biar kelihatan semua ini sudah tak bagi dua layarnya udah dibagi dua gak kelihatan yang kelihatan yang apa itu cuma kelihatan landing packnya aja Pak iya gak kelihatan makanya gak bisa kelihatan nah sekarang kelihatan tadi minimash tadi minimash tadi ini gak kelihatan ya cuma menuju 100 juta aja Pak ini lihatan ya mas settingnya share screennya iya settingnya share screennya itu coba di yang apa namanya mas coba bilang kalau lupa istilahnya setting share screennya itu diolah aja Pak biar kelihatan semua ini ya bener nah itu ini di me itu di jadiin dua kayak gitu terus di refresh tuh kanannya yang ini bener kan kelihatan semua tuh nah terus yang terus diklik yang tombol whatsappnya tadi itu cat kan udah ke tracking tadi udah berarti ke tracking itu namanya itu salah satu cara deteksi kalau ke tracking atau gak gak ke tracking kan itu ada yang main chat atau enggak ya tadi kan cepet kan itu sekarang diperbesar lagi yang pixelnya di pixel levelnya dengan wajar kembali gak apa-apa nah itu cara ngecek yang kedua itu terus di klik yang tadi apa namanya strip 3 coba strip 3 itu garis 3 sebelah nah itu pengelola peristiwa nah terus di uji peristiwa namanya uji peristiwa nah masukin tuh alamatnya kesitu tadi ini alamat yang landing pack nya tadi copy aja tadi nah terus kembali ke yang tadi pak coba kembali yang ke nah itu kan udah pack viewan udah hijauan bisa berarti kembali lagi di test di belajar itu ya itu yang apa itu lending pack terus di klik yang tombolnya nah terus di kembali lagi ke yang tadi facebook nah udah ada kan eventnya udah 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 selesai itu udah selesai nyetingnya tinggal nanti eventnya tambahkan ke keranjang karena kita nyetingnya tadi tambahkan ke keranjang ya pak yaudah bisa nyetanya tiga hari ya lagi ya apa tiga hari lagi enggak apanya tiga hari nggak perlu langsung iklan aja langsung ya tadi kan ada keterangan 72 jam itu editnya abisanya 72 jam lagi oh ngedit lagi kalau bisa ngedit lagi tapi kan sekarang mau dengar nggak apa-apa tinggal nunggu videonya siapa lagi yang mau bertanya siap-siap 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 saya mas lanjut lanjut bagus iya boleh pak siap-siap pak agus aku ubah jadi cohost dulu yang lain sambil pak biar bisa nyetik oh iya di chat banyak-banyak banyak tapi pak agus baru banyak banyak oh iya lupa belum buka saya lakinya di ketika juga aku dibagikan kamu sudah bisa share screen ya share screennya di all semua ya biar enak untuk pertanyaan nanti ya untuk pertanyaan nanti ya biar nganu biar nganu biar nganu biar sekalian saya jawab dari awal saya jawab dari awal sekarang kita crash in perang selatan perang selatan teman-teman udah belum udah belum itu itu sebentar mas halo selamat siang mas Adam oke selamat siang mas Adam saya mau nanya mengenai yang lending pit tadi mas yang kalau di yang di mobil tadi kalau di hp kan bisa nih tapi kalau yang di desktop itu gak kebuka kenapa ya mas ya oh itu itu coba di pengaturannya buat tes pak itu permasalahan tadi apa yang di LP gimana yang di LP kalau saya pakai yang mobile di hp bisa dibuka tapi kalau di desktopnya itu gak bisa cuman kosong doang tapi sebaliknya kalau yang saya pakai yang desktop di di hp gak bisa kebuka oke di pex coba kok 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 gini kok gini gak ngapalagi Terima kasih. Terima kasih. Nah, kita lihat dulu semua. Atas-atas. Oke. Yang dipakai yang mana, Pak? Yang ini. Oke. Terus, coba dicek yang atas, yang belajar diktalmarin yang atasnya. Nah, itu di quick edit. Oke, berenti, kita lihat dulu. Oke, cancel. Cancel. Terus, yang belajar diktal, itu yang di coba quick. Kita lihat. Oke. Cancel. Terus, di edit. Terus, edit itu, Pak. Permaling. Ini, Pak. Itu diubah coba, diubah. Diubah apa, gitu? Diubah gimana, nih? Diubah namanya, Pak. Diubah. Oh, gimana. Diubah apa, gitu? Yang beda dari yang semua. Terus, di oke. Terus, di update. Sudah, sudah diupdate. Sudah. Nah, coba dibuka itu alamatnya sesuai itu. Tetap nggak bisa? Nggak bisa. Nah, edit with Elementor, itu. Diklik. Ini, Pak. Langsung aja, tadi yang tadi. Lihat langsung. Tuh, itu. Oh, bawah-bawah. Oh, yang bawah-bawah. Oh, ini yang soalnya. Soalnya landing pack-nya ini. Nganu, nih. Yang desktop kehapus. Kalau di HP lancar ini, Mas. Dibuka. Saya coba dibuka. Yang itu responsibility itu. Yang itu dekat-dekat mata bawah. Dekat-update. Dekat mata itu. Dekat-update. Mas, aku masuk ya, Mas. Oke. Tukannya kehapus, tuh. Halo, halo. Halo, Pak. Scroll ke... Ke paling bawah. Nah, itu ada tombol tambah sama tombol folder. Klik tombol folder-nya. Yang di drive udah di-download belum? Klik my template. Ini. Ah, itu wik ads LP desktop insert. Klik insert. Atas. Atas. Ya. Klik. Iya. Itu belum ditambahkan tadi. Masalahnya itu saja. Oke, klik update. Kalau masuk. Klik update. Iya, nomor WhatsApp nanti diganti. Nanti diarahin aja. Sama pikselnya juga. Udah, belum? Udah? Coba di-check. Klik pojok kiri atas, ada garis tiga. Di samping tulisan edit section. Klik. Terus cari view page. Buka di tab baru. Buka di tab baru. Ya, klik. Sudah. Sudah. Lanjut ke piksel sama nomor WA sama Mas Arby. Sebentar, Mas. Ini kan yang di desktop ya. Ini kalau di HP malah nggak bisa dibuka nih. Kalau bagian desktop dibuka di HP memang nggak bisa. Karena settingannya memang settingan untuk desktop. Kalau di HP ya beda lagi. Versi HP. Oh. Coba buka di HP, Pak. Coba dibuka di HP atau terbagus? Ya, siap. Siap. Digitermat setting. Udah di-check dia, Pak. Ini lagi di-check. Oh, bisa, Mas. Alhamdulillah. Nah, jadi. Jadi gitu. Jadi, itu tuh gini, Pak. Kan itu. Jadi kita itu. Jadi landing page itu ada banyak versi. Versi yang umum. Yang punya orang-orang. Itu kita buat satu. Untuk semua device. Untuk komputer, untuk HP, untuk tablet, dan sebagainya. Itu cuma satu aja. Satu landing page. Nah, itu nanti pengaturannya kan. Kalau misal kita setting di desktop. Doang. Tidak di HP. Nah, nanti itu kalau ketika kita buka di HP. Itu nanti tulisannya besar-besar. Nah, kurang bagus kan. Nah, makanya kita sendirikan. Antara settingan desktop. Sama settingan HP. Jadi kita sendirikan. Jadi kita perlu usaha sih untuk apa. Misal ngedit WhatsApp jadi ngeditnya dua. Ngedit di tampilan desktop sendiri. Ngedit di tampilan HP sendiri. Tapi kan hasilnya nanti bagus waktu dilihat oleh pembaca. Nah, nanti tinggal diganti aja nomor WhatsApp-nya. Semua baik yang di tampilan di stop diganti, yang di tampilan itu. Apa itu? Siap. Tampilan di HP diganti juga. Siap. Itu, Pak. Oke, itu aja, Pak. Sudah? Sudah selesai? Sudah. Sudah, Matur Hoon. Oke. Siapa lagi? Di NNN, Pak. Oke, siap. Selanjutnya, Pak Vicky. Halo, Pak Vicky. Halo, terima kasih, Mas Audam. Siap. Saya ini baru mau setting piksel lagi. Cuman ternyata, apa namanya, tidak bisa setting domain di akun yang baru. Karena keterangannya harus dihapus di akun yang lama. Sebentar saya share screen ya, Mas. Ini Pak Vicky ya, udah share screen ya? Belonjo-belonjo ini ya? Belum ya? Belum. Oh, masih Pak Agus Raka ya. Pak, Pak Agus bisa di-stop share-nya, share screen-nya? Sudah, lanjut, Pak Vicky. Itu tuh pojok-pojok kiri atas. Yang ngeluarin tangan. Sudah terlihat ya? Terlihat. Nah, ini saya mau tambah lagi, apa namanya? Ini kan lagi mau setting piksel baru. Tapi ternyata harus di, apa namanya, domain-nya ini harus di-setting dulu katanya. Tapi, nggak bisa saya masukkan domain-nya ini. Nah, keterangan yang gini. coba itu keterangan. Coba di, 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 itu yang merah itu di, nah, kita baca dulu. Yap. Itu harus dihapus dulu domain-nya itu dari BM yang sebelumnya itu. Nah, benar. Maksudnya itu. Dita BM yang sebelumnya. Pak Vicky buka BM. Ini yang sebelumnya. Dimana tuh? Taruhnya. Ini akun BM-nya bukan? Ya, ini benar. Ini akun BM yang sebelumnya. Oke, di buka bisnis setting-nya tadi, di domain. Bisnis setting. Domain. Domain. Eh, dompeng atau main. Oke. Di remove ya? Nah, ini keterangan ya, Mas. Domain Google. Oh, itu berarti di event managernya, pixel-nya hapus. Event, event semuanya, semua event yang ada di situ dihapus. Ke event manager sekarang. Event manager. Nah, cara menghapusnya gimana ini, Mas? Ke bawah. Scroll ke bawah. Sudah. Agri-grade, event measure. yang ada di domain itu bukan? Yang ada di domain yang lama? Ya, pixel-nya. Oh, yang ini? Yang ini? Nah, itu buka. Yang itu. Nah, itu. Oke. Mapir web. Ya. Itu domain-nya benar? Ya, betul. Ini akunnya masih bagus atau enggak? Pixel yang punya akunnya masih bagus atau enggak? Maksudnya masih bisa dipakai atau enggak? Oh, udah nggak bisa dipakai lagi nih. Oh, yaudah. Berarti di manage event. Harus pindah ke akun yang baru. Di manage event. Nah, itu. Aku semua, semuanya. Nah, itu hapus semua. Hapus. Apply. Yes. Oke. Balik lagi ke... Yang baru? Ke event, ke business setting yang ke domain tadi. Oke. Coba di remove lagi. Bisa harusnya. Kalau udah kayak gitu. Oh, di remove lagi di... Oh, iya. Nah, kayak gitu, Pak Pak. Tinggal di add di... ...akun yang itu-nya. Ini akun yang barunya. Tinggal di add aja, Pak. Seperti kayak tadi. cara setting-nya. Oke. Seperti yang di video pembelajaran juga ada. Cara setting. Ya. Ya, paham. Paham, Mas. Ada lagi yang mau tanya? Masih ikan, masih ikan. Udah ya? Seperti. Nanti di setting sedia, Pak. Bisa kan, Pak. Sama kayak di video aja. Ya, nanti saya ikuti videonya. Kalau ada yang bingung-bingung, nanti saya tanya lagi, Mas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Baikumsalam. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Mas. Daniel tadi udah bantu. Ya, sama-sama. Oke. Siapa lagi yang mau tanya? Nah, kayak gini loh. Kita saling. Saling apa itu? Paling belajar. Nah, ini kan enak kan? Semua tambah ilmu juga kan? Halo, Mas. Mas. Pempe, pempe. Mas. Ikam. Ikam. Iya, iya, iya. Oke, siap. Stand by ya. Iya, iya. Share. Share. at, iya. Share. Y... Iya. Aku. Goto. Oh. Buah. 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 ini kan Mas kemarin mah disini harus konfirmasi verifikasi ini apa pixel di sini nih Oh ya saya sama saya Mas Abi iya Mas ada masa Mas Armi Oke tetap tahu di eh apa itu back dulu di itu eventnya belum terpasang ini punya belum terpasang ya di pek dulu Hai di balik saya beli ke bisnis domainnya udah harifikan udah ini ini kan domain dan kita cek dulu satu-satu ya oke udah kemudian pixel lihat dulu pixel pixel ini Oke kemudian Open in event eh itu konek aksesnya udah disambil belum coba deketnya mananya deketnya partner deketnya people partner konek aset pixel sehat alami kanan-kanan kanan-kanan nah itu yang nah itu coba nah itu diet dulu diet 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 asetnya itu eh itu at itu kanan-kanan 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 et aset ini nah itu klik asetnya dihubungkan dulu Nah itu Nah itu biar biar terhubung Oke dan kemudian di Open in event manager pojok kanan pojok kanan pojok kanan Open in Nah itu klik nah di ek ada nggak wakker Oh kemudian di aggregate event atas-atas nah itu yang nyu-nyu yang warna ungu itu loh yang kanan-kawan bahwa ya itu klik Nah itu nah itu tambahin dulu tuh enggak bisa mau di edit enggak itu domainnya bukan domain seran kan maksudnya Mas dengar itu domainnya cuma dipakai ke ini di doang kan coba manajemen itu bisa itu kan ada itu lo manajemen ya yang ini loh bawahnya nol itu di edit ya itu di at event ya Nah itu di klik ya itu di pikirnya tadi ya Pak klik ini ya eventnya saya sarankan yang paling atas tuh yang paling utama mana misal itu cat atau pembelian itu di nah itu atau atau pembelian tuh purchase namanya diet lagi aja pak pindah aja pindah aja itu titik sehingga 6 itu lho nah itu tuh nggak usah diaktifin kalau nggak ternyata ada lagi mas gua ada sebenarnya Pak sambil di seping lagi ada gua berhenti akan baru nanti kita lanjut aja baca ya 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 Terima kasih. 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 di detail target intinya di edit di edit ini nah itu kan ada tulisannya coba di klik lokasi itu edit itu di detail targeting nah itu di edit kalau mau setting interest maksudnya di edit aja coba di klik atas-atas ini detail target itu kalau mau setting interest maksudnya ya itu yang di bawah detail target itu di klik nah itu di interest disitu misal nah kayak gitu ya gitulah intinya yang atas itu nanti untuk custom audience itu kayak LAA dan sebagainya itu banyak lah itu nanti tinggal lihat aja di video itu ada di videonya kita itu nah itu ada itu jadi yang atas gak usah gak apa-apa yang atas itu nanti kayak itu lebih ke retargeting awal-awal ya tergantung kalian sih kalian mau gimana wah kelewatan apa ini udah mas ada lagi yang mau ditanya makasih mas oke siap sama-sama ada lagi siapa yang tanya masih kalau properti Mas Amat kalau properti Mas Amat gimana-gimana siapa yang nanya angkat baru masuk baru masuk lihat di grup weekend tadi ya mungkin ada yang tanya siapa kalau kalau properti gimana kalau apa properti oh properti strateginya atau gimana Mas yang ditanya ini iklannya maksudnya oh iklannya ya gitu maksudnya kalau ini juga kayak tadi yang kayak tadi empe-empe itu tadi ya baru buka dari Mas Alam oh ya bentar Pak saya keluarin telescreen Mas siapa Mas ikan di telescreenya di stop dulu di zoom udah 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 oke bentar Mas bentar ya Pak saya setting yang terlihat kalau untuk awal-awal bagusnya di traffic apa compare traffic boleh bagus terus traffic dulu ya 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 oke mas terima kasih oke oke bentar setting udah bisa lihat kan saya sudah bisa lihat udah bisa lihat belum temen-temen rapor mas sampai contoh ya Pak nanti kita strateginya kan yang dimaksud tadi untuk properti atau apa gitu Pak ya alurnya Mas alurnya alurnya untuk settingnya nih ya iya sudah bikin leading base sudah bikin apa akun manager juga cuma belum ngiklan gitu oke jadi 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 misal kita buat iklan kita kan harus tahu produk kenal jadi produk yang kita jual itu apa nah misal di properti itu kan produknya mahal-mahal kan produknya itu mahal gitu intinya nah kita itu gimana sih caranya apa itu biar tepat sasaran gitu kan kita bisa gunain dua cara sebenarnya cara yang lama cara yang lama itu kita intinya nyari traffic dulu traffic itu kita nyari orang yang mau datang ke landing impact-nya kita nah orang yang mau datang berarti orang yang udah niat kan orang yang udah niat mau ngunjungin websitenya kita kan nah itu kan berarti dia seenggaknya agak berminat gitu untuk melihat nah itu nanti kita bisa diperluas lagi atau yang cara yang kedua yang yang cepat yang biasanya saya pakai itu langsung konversi jadi kita langsung konversi aja misalnya itu biasanya kita pakai bisa pakai interest dan sebagainya nah yang traffic itu nanti kita bisa kembangkan lagi ke apa itu namanya ke konversi ini tapi itu kan stepnya agak lama agak susah gitu kan nah kalau yang ini langsung jadi mas nanti tinggal pilih itu di youtube banyak itu yang kalau yang masalah traffic tapi saya jarang gunain kalau yang traffic ke konversi saya jarang gunain traffic terus di LAA terus di konversi saya jarang gunain saya langsung langsung to the point aja langsung pakai interest nah setting nanya interestnya itu gimana jadi gini kita setting budget iklannya dulu berapa budget iklannya mau di campaign saya saranin kalau produk-produk mahal itu apalagi baru awal itu pakai CPU namanya CPU itu berarti budgetnya di campaign kita ubah dulu berapa misalnya 50 ribu misalnya 50 ribu atau ini tergantung kalau nentuin budget ini agak susah-susah gampang itu kayak apa ya kayak kita kalau kalau saya kayak yakin enggak budget 50 ribu itu kalau jalan 24 jam ada lead satu misalnya ada customer satu atau ada customer dua kalau customer dua kan berarti 50 bagi dua 25 ribu jadi yakin enggak satu customer itu 25 ribu misalnya gitu loh nah itu kita coba dulu biasanya awal kita 25 ribu eh 50 ribu awal kemudian ketika udah dicoba nah kemudian disini ini setting seperti biasanya ini pixel tadi karena saya belum nyambungin kesini jadi belum ke detect ya tadi saya sambungin dulu aja masih pada stay kan kalau guru menerang kita nyimak jadi kita jelasin dulu tentang sebenarnya poverty itu susah-sukah gampang tapi enak tapi hasilnya gede itu mas ya iya tinggal kita pinter-pinter aja nyeting di targetnya ini kan saya udah buka ini mas agung manajernya udah di campaign cuman kan belum bikin iklan saya udah buat nah saya lanjut ya pak nah di event ini di event ini kalau di event ini sebenarnya kegunaannya banyak misalnya kayak itu cat jadi di event ini prospek audien yang prospek customer yang bagus yang pembayarannya kualitasnya bagus kualitas customer bagus itu yang pertama itu pembelian jadi ini kualitas customer nya paling bagus itu pembelian itu bahasa inggrisnya purchase kemudian kalau yang kedua itu itu cat itu dibawahnya dibawahnya apa itu pembelian tadi nah terus ada yang satu lagi namanya prospek atau kalau di yang pakai settingan bahasa inggris itu lead itu dibawahnya itu cat lagi jadi jadi kualitas customer nanti yang ngechat kita itu ditentukan oleh peristiwa konversi kita mau pakai apa mau pakai pembelian atau pakai lead atau pakai head to cat tambahkan ke keranjang nah yang kebanyakan orang itu pakai head to cat ini etici ini tambahkan ke keranjang tapi ada juga yang langsung ke pembelian biar kualitas kualitas apa itu yang masuk ke kontak WACS itu customer-nya berkualitas gitu lah ada juga yang pakai prospek kayak gini ya itu tergantung mau pakai yang mana gitu intinya kayak gitu jadi kalau produknya mahal-mahal mahal banget gitu intinya itu biasanya nggak langsung pembelian karena kalau langsung pembelian nanti hasil iklannya boncos mahal jadi kita biasanya kita kalau mahal kalau produk mahal banget biasanya kita pakai prospek atau pakai lead ini kalau bahasa Inggrisnya nah gitu nanti baru si marketingnya kita biar yang nge-handle marketing yang jago untuk follow up gitu intinya gitu gitu aja di peristiwa konversi kalau masalah yang produk mahal-mahal dan banyak sih sebenarnya tapi saat ini share itu aja dulu ada lagi yang tanya Mas Samsudin ada yang tanya lagi ya itu sebentar ini saya buka dashboardnya kayak Mas Ahmad persis ya saya klik kan saya belum buat buat campaign ya Mas saya klik set iklan juga enggak tampil pilihan menu kayak lokasi peristiwa kayak gini itu bikinnya gimana Mas kok enggak tampil ya apa harus bikin iklan dulu Mas bisa di-share aja coba lihat kosong kayak gini tampilnya kayak gini Mas kayak gini tampilannya kayak gini ya Mas kosong saya bikin ada bikin draft mungkin ini belum belum keisi ini tampilnya kayak gini ini di-click ini Pak klik buat baru aja Pak nah itu berarti nyapin materi juga gitu Mas ya materi yang buat iklan foto atau video kalau di-click buat ini buat nya di kampanye Pak di sini kampanye alamanya udah punya Mas Mas masuk ke situ nah yaudah tinggal create aja buat kayak gini nanti di-setting nanti itu lantung konferensi atau yang membuat prospektul Mas atau yang tadi lalu intas kunjungan tadi Mas pilih mana kalau jadi dimana ini baru awal masih kan belum pernah ini baru mau kalau saranku tergantung produk ya Pak jadi kalau produknya properti bisa pakai konversi ini tapi objektifitasnya tadi yang tadi yang lead atau apa tadi namanya prospek objektifitas tadi yang saya jelasin bisa juga yang ini pembuatan prospek tapi ini nanti masuknya bukan masuk ke WA tapi masuk ke messenger tapi ini banyak banget yang masuk ke sini itu banyak banget maksudnya banyak itu yang hubungi itu pasti banyak banget tapi kualitasnya kurang bagus kualitas customer nya cuma nanya-nanya doang cuma kepo-kepo tapi enggak beli tergantung marketingnya tergantung customer servisnya bagus atau enggak tapi kalau paling bagus konversi langsung pengenalan mas pengenalan apa pakai ala lintas kunjungan kalau untuk pengenalan pakai ala lintas kunjungan oh kalau saya kalau saya kalau saya terbiasa langsung aja langsung konversi aja tapi harus hati-hati katanya kata teman-teman yang suka Facebook Facebook Ads itu kalau akun baru terus yang baru-baru yang baru-baru kalau langsung konversi biasanya kebandet tapi saya sampai sekarang masih belum mengalami kebandet tapi saya untuk jaga-jaga biasanya saya antara ini lalu-lintas kunjungan atau traffic atau interaksi dulu ini lalu-lintas kunjungan itu langsung ke website jadi menarik audien untuk ke landing pack kita website kita tapi kalau interaksi itu Facebook nyari orang untuk yang nge-lag postingannya kita iklannya kita kalau untuk orang teman-teman kalau yang aku saranin biar gak kebandet atau apa untuk jaga-jaga yang baru-baru ini yang akunnya baru dan sebagainya ini jalanin dulu ini dua ini sehari atau dua hari jalanin dengan budget 20 ribu atau 30 ribu gitu kita jalanin biar manasin akun dulu baru nanti langsung konversi gak apa-apa kalau mau langsung konversi sebenarnya gak apa-apa tapi itu ada resiko untuk update oke Mas Adam bisa masuk bisa nambahin jadi bisa aja pakai konversi atau traffic atau bahkan brand awareness dulu bebas lah bisa tapi yang perlu diperhatikan yang pertama kenapa sih Mas Ardi dari awal sudah pakai sudah pakai apa namanya bankersi bankersi jadi ada banyak ada beberapa catatan yang pertama akun yang dipakai itu benar-benar akun yang kuat dulu gitu jadi bukan akun-akun kecil kayak kita ini terus yang kedua spend budget iklannya itu sudah rata-rata di atas 10 juta sehari jadi akun yang dipakai beliau adalah akun yang termasuk whitelist bener gak Mas Daniel Om Daniel iya jadi si Facebook sudah melihat bahwa ini akun bisnis yang real bisnis dan memang sudah diverifikasikan sebelumnya ini verifikasi bisnis ya bukan verifikasi akun itu yang pertama itu yang keberapa terus yang ketiga adalah dilihat juga produknya apa bisa juga bisa kok ngiklan-ngiklan konversi perumahan atau property ngiklan konversi jelas bisa semua produk bisa kok dikonversikan cuman nanti siap gak menerima realitanya jadi ada satu kalau dari saya ada satu kampanye lagi namanya lead generation atau bahasa indonesianya prospek prospek ya prospek itu udah aku jelasin tadi oh yaudah itu itu yang saya pakai waktu produk di atas 100 juta kalau produk di bawah 50 jutaan itu aja lanjut mas oke oke paham kan tadi ada lagi tadi siapa yang tanya mas masih mas tanya apa lagi banyak tapi tak kumpulin dulu ya jadi kalau strategi iklan itu sebenarnya kalau saya jelasin satu-satu banyak banget jadi gambaran besarnya aja kayak gitu jadi soalnya kalau pengen habisa emang harus nyoba jadi jadi di campainya ini itu kayak ini kayak ini semua ini harus dicobain jadi biar tahu rasanya kita ngiklan ini kayak gimana ini kayak gimana jadi pelajaran terbaik kan bisa juga dari pengalaman pengalaman kan walaupun ada satu lagi dari pengalaman orang lain tapi kalau kita bisa kerasain sendiri itu kayak lebih bagus gitu nah saya cuma nyaranin kalau ada banyak cara untuk ngiklanin produk kita ada kalau tadi yang kata Mas Adam tadi ini lead generation itu maksudnya ini pembuatan prospek lagi itu nanti masuknya ke kayak semacam messenger gitu tapi nggak WA jadi kita nanti ya nyatit-nyatik nomor WA ya ya namanya pembuatan prospek terus ada juga yang langsung konversi tapi kalau langsung konversi biasanya saya kalau produknya mahal-mahal itu objektifitasnya lead bukan yang etucat bukan yang apalagi yang langsung pembelian lead itu juga lumayan bagus gitu saya dan teman-teman saya dulu yang waktu ada proyek properti gitu saya lihatnya itu dia pakai konversi kemudian dia objektifitasnya pakai lead tapi ada juga kebanyakan pakai pembuatan prospek ini bisa sehari seratus pembuatan prospek seratus kontak yang hubungin tapi sehari seratus itu nanti dirasain sendiri gimana kualitas customer-nya nanti dia dirasain sendiri biasanya cuma tanya doang mas amsuddin apalagi yang mau ditanyakan berarti memang perlu dicoba satu-satu fitur yang yang penting rekomendasi saya bisa langsung dicoba konversi atau pembuatan prospek kalau yang produknya mahal-mahal mahal-mahal itu maksudnya jutaan tidak ratusan jutaan saya ini coba setting iklan di penjadwal tidak bisa ngedit penjadwalan iklan di penjadwalan iklan setelah anggaran itu kan bawahnya ada penjadwalan iklan tidak bisa ngedit yang udah jatuhan kan mau dijadwal kemana jatwal harinya kalau iklan gak usah di jatwal langsung aja langsung aja langsung aja dinyalain kalau awal-awal gimana penjadwal aja di lupa ini saya kan saya urut dari atas nama kampanye terus jenis pembelian pilihnya cuma satu lelang itu iya benar lelang terus apa pakai traffic anggaran harian terus bawahnya itu strategi penjadwalan kampanye biaya terendah iya ini bawahnya biasanya bisa di edit penjadwalan iklan bisa bisa Pak coba di share screen tapi di video di video ada Pak coba di nanti dilihat lagi aja di video kelas cara iklan nanti dilihat disitu aja Pak mendingan website semuanya oh ya ya oke ada lagi yang mau tanya mas 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 oke oke siapa yang yang ada Lampung Vicky Adrias Pak Vicky Pak Vicky iya siap terima kasih Mas Armi oh ya Pak Vicky bisa share screen atau gimana permasalahannya apa saya share screen ya oke oke ini di bagian verifikasi ini gak bisa ini itu udah coba dibuka WordPress oke disini ya oke nah bawah ya di scroll bawah lagi oke scroll bawah terus ke bawah ya terus saya lihat dulu oke oke share ke atas atas tadi yang paling atas yang paling atas ini salah sambil dan saya tak buka kemudian sebagian sama soalnya biasanya yang pakai apa itu yang nyambungin pixel yang nyambungin pixel pakai plugin itu mas Adam bentar saya juga saya lihat dulu oke oke coba sekarang klik klik yang meta meta tadi nah itu kanodik dihapus dulu dihapus dihapus dulu terus di save dulu kembali ke yang tadi yang apa nah itu itu copy lagi pak copy kemudian di paste paste ke tadi ya ya oke sini ya terus di klik di tempat lain dulu coba nah terus di paling bawah oke oke di terus kembali terus kembali lagi terus di X dulu itu verifikasi yang merah itu coba di verifikasi bisa gak oke sudah Sudah diperikasi? Sudah mas Sudah di klik? Sudah di klik Masih menunggu ini Oh, kita klik kayak gini Oke, saya baca Oh ya Coba di Apa itu Pakai cara lain dulu Coba pakai Apa ya Oke, yang mana nih Mas Ini baru ya Pak Apa ya Mas OPM-nya atau domain-nya Iya, betul Baru semua Baru semua Oh, baru semua Halo Pak Fikri Pak Fikri pakai apa ya Bicinya ya Dewa Web kah? Nyaga Hoster kah? Nyaga Hoster mas Oh, nyaga Hoster Hubungi aja Penyedia layan-layan Cuman Setahu saja Kalau Kalau Agar Agar Ceknya Kalau Dewa Web itu Bisa langsung Minta aja Penyedia layan-layan Tolong Berifikasi Setelah itu Dia langsung Otomatis Menjadi Kalau Nyaga Hoster Rumah yang Tapi dicoba Karena Mereka yang Mereka yang Bisa Kalau saya Pernah Di luar dari Dulu kan Masalah Sama kan Gimana Suara Halo 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 Ya Kemarin Metateknya Ini Kita kasih Ikan Langsung Apa Namanya Penyedia Hosting Berarti Masalahnya Di Penyedia Jadi Ada yang Gak Tahu Soalnya Soalnya Aku Belum Pernah Kayak Gitu Bisa Langsung Dicat Aja Past Term Service Yang Oke Siap Aku Juga Dulu Pakai Nyaga Hoster Login aja Ke Nyaga Hoster Terus Nanti ada Diterlay Chat Di Kanan Bawah Nah Itu Ditanyain Itu Atau Biasanya Lengkap Kok Nyaga Hoster Lengkap Mungkin Kalau mau Google Ada Panduan Cara Verifikasi Domain Facebook Ads Ke Nyaga Hoster Itu Ada Artikel Biasanya Di Nyaga Hoster Jadi Ada Dua Opsi Googling Cari Artikel Nyaga Hoster Atau Live Chat Di Paling Bawah Itu Kanan Bawah Soalnya Yang Kemarin Pas Verifikasi Di Akun Satunya Gak Masalah Langsung Bisa Jadi Gitu Oke Iya Pak Emang kayak gitu Kadang Harus Di Refresh Dari Sananya Oh Iya Oke Makasih Mas Arbi Mas Adam Iya Pak Sama-sama Oke Ada Tadi ada yang nanya Siapa yang Soal PM Biar gak Gisa Gisa Masih ada disini Gisa Sekarang Gue bacain Pertanyaan Mas Jawab Pertanyaannya Di Live Chat Oh iya Kan Yang Urusan Pixel Udah Kelan Semua Bapak Tinggal Sekarang Kita Dari Gisa Gisa udah keluar Dari Gisa Cara Biar akun PM Bebas Dari Restrate Gimana Mas Akun PM Udah lama Kena Restrate Terus Aku Hubungi Facebook Katanya Nanti Balik Sendiri Tapi Sampai Sekarang Masih Restrate Oke Ini Ini mungkin Pertanyaannya Akun BM Bebas Dari Kalau akun BM Baru Itu Yang pertama Kita harus pakai Akun Facebook Pakai akun Facebook Itu Pakai akun Facebook Itu Biasanya Salah satu Penyebab BM Ke Bank Itu Karena Akun Facebook Kita Tidak Sehat Bahkan Kemarin Mas Adam Buat akun BM Baru Belum Di Apa-apain Disentuh Tidak Ke Bank Gara-gara Akun Facebook Sudah Delek Di Mata Facebook Makanya Akun Facebook Personal Yang Kita Pakai Yang Bagus Itu Salah satu Caranya Terus Cara Yang Kedua Ketika Kita Sudah Menemui Akun Facebook Yang Bagus Yang Sehat Kita Susah Hari Sekarang Buat Facebook Akun Facebook Yang Bagus Yang Lama Pasti Yang Aktif Yang Kita Biasanya Beli Beli Bisa Itu Danya Tapi Aku Tidak Tahu Yang Bagus Yang Mana Soalnya Aku Ada Apa Itu Soalnya Facebook Yang Aku Pakai Alhamdulillah Sampai Sekarang Aman Semua Jadi Tidak Perlu Buat Lagi Tapi Kalau Mau Nyari Bisa Nyari Akun Facebook Yang Sehat Kedua Kalau Akun Facebook Yang Sehat Tersedia Terus Diubung Ke PM Nah Nah Terus Buat Akun Nah Buat Akun Itu Nanti Untuk Mengantisipasi Ke Band Jangan Langsung Digas Iklannya Jadi Pelan-pelan Dulu Misal Pakai Traffic Atau Pakai Tadi PPE Interaksi Terus Pakai Apa Yang Ringan-ringan Dulu 20.000 Atau 40.000 Atau 100.000 Udah Panas Akun PM Baru Nanti Langsung Ke Yang Keras Kayak Konversi Langsung Digas Gitu Gak Apa Tapi Digas Juga Pelan-pelan Jangan Langsung Kenceng Kalau Langsung Kenceng Facebook Itu Bacanya Nanti Tindakan Abnormal Tindakan Gak Normal Itu Langsung Biasanya Kedipan Tapi Yang Paling Utama Akun Facebook Yang Paling Pengaruhi Kalau Sehat Ya Udah Aman Kalau Gak Sehat Gak Aman Akun Facebook Sehat Akun Facebook Yang Apa Yang Misal Akun Facebook Terhubung Ke BM Yang Lain Lain Itu BM Nggak Pernah Ke Band Itu Akun Facebook Yang Sehat Caranya Gimana Biar Akun Facebook Sehat Itu Dilepas Bm Semua Yang Dulu Yang Gak Kepak Yang Kep Band Dilepas Jadi Itu Gak Tersambung Kemanapun Nah Itu Sudah Seger Akun Facebook Apa Pain Pack Yang Udah Ke Band Itu Dihapus Saja Jadi Kalau 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 Ada Yang Kepen Kepen Itu Jangan Disambung Terus Di Hapus Saja Biar Bersih Lagi Akun Facebook Kita Ya Gitu Salah Satu Caranya Untuk Biar BM Nggak Bebas Eh Biar BM Nya Bebas Dari Band Terus Kalau Kalau Kepen Gimana Nah Kepen Kalau Kita Udah Sehat Kepen Kita Banding Ke Facebook Itu Nanti Bisa Balik Tapi Kalau Kita Kondisinya Nggak Sehat Facebook Kita Nggak Sehat Itu Mau Apa Itu Mau Ngasih KTP Sepuluh Kali Nggak Balik Itu Gitu Nah Intinya Gitu Kemudian Ada Yang Nanya Nggak Nih Terus Oh Ini Mau Tanya Kalau Mau Testing Itu Perlu Tidak Enaknya Pembayaran Model CPU Atau ABU Yang Dibesinkan Terima Kasih Oke Testing Itu Perlu Ya Mas Kalau Saya Pengalaman Saya Saya Biasanya Testing Dulu Awal Entah Itu Testing Konten Entah Itu Testing Kalau Pake Interest Biasanya Saya Pake Interest Jadi Saya Biasanya Kalau Testing Biasanya Saya Pake CPU CPU Itu Yang Budget Iklannya Di Level Campaign Itu Saya Testing Dulu Pake CPU Untuk Testing Interest Jadi Nanti Nanti Akan Ter Ter Apa Itu Terseleksi Dengan Sendirinya Interest Yang Bagus Yang Mana Baru Nanti Kalau Level Yang Lebih Tinggi Lagi Nanti Kita Interest Nanti Kita Duplikat Kemudian Kita Buat ABO Dari Di Budget ABO Itu Nanti Kita Pakai Interest Yang Udah Bagus Di CPU Tadi Itu Baru Bisa Atau Langsung Di CPU Skill Up Bisa Gitu Kalau Untuk Testing Kalau Testing Pakai CPU Biar Lebih Kirit Kalau Pakai ABO Nanti Boros Ada Laki Yang Mau Tanya Lending Apa Perlu Setting SEO Juga Mas Kalau Mau Disetting Juga Tidak Apa Mau Disetting Dulu Saya Sering Saya Setting Itu SEO Tapi Tidak Tau Berfungsi Atau Enggak Ya Setting Aja Sih Tuh Saya Dulu Tapi Salah Enggak Saya Enggak Pernah Itu Mas Candra Bajar Iqlal Perhari Cakap Berapa Mana Atas Atas Mas Candra Oh Ada Yang Terlewatkan Mas Mas Tanda Budget Iklan Perhari Cakepnya Berapa Ya Buat Iklan CPS Oh CPS Itu CPS Itu Maksudnya Marketplace Atau Gimana Mas Candra Ada Mas Candra Ini CPS Ini Maksudnya Iklan Marketplace Atau Iklan Apa Itu Ini Nanti Biar Nanti Mas Candra Kan Aja Sekarang Aku Juga Masih Belum Tahu Maksudnya Iklan CPS Ada Lagi Yang Mau Tanya Nih Masih Di Sini Siapa Yang Mau Tanya Atau Siapa Yang Mau Bantu Jawab Lokasi Lokasi Indonesia aja Kalau targetnya Indonesia Mungkin ada Yang Mau Nambahin Dari Mas Daniel Atau Siapa Yang Mau Nambahin Mungkin Ada Pengalaman Yang Mau Dibagi Soal Pertanyaan Pertanyaan Tadi Udah Nggak Ada Yang Mau Tanya Oke Kembali Ke Mas Adam Ada Lagi Yang Mau Tanya Ada Itu Mas Sama Oh Kalau Mau Iklan Rumah Apa Bisa Diklani Laptop Tapi Tidak Pakai Lep Lep Kalau Kalau Langsung 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 WA Misal Itu Bisa Terus Misal Langsung Ke Apa Itu Messenger Atau Di Instagram Itu BM Itu Bisa Juga Tetapi Kalau Kalau Tanpa Landing Pack Itu Biasanya Apa Ya Kayak Ya Nanti Kualitas Kualitas Customernya Yang jelek Kualitas Customernya Lebih jelek Jadi Kualitas Customernya Itu Belum Teredukasi Sama Kalau Ada Landing Pack Teredukasi Sama Landing Pack Jadi Orang Yang Mau Ngeklik Iklan Kita Itu Yang Benar Benar Mau Bisa Dikatakan Mau Beli Tapi Kalau Kita Langsung Ketika Lihat Iklan Kita Langsung Diklik Langsung Ke Whatsapp Misal Itu Belum Terus Jadi Nanti Bisa Tanya Terus Jadi Sebenarnya Kualitas Kualitas Nah Kualitas Nanti Mempengaruhi Iklan Iklannya Jadi Mahal Atau Gimana Dapat Lead 100 Tapi Nggak Ada Yang Closing Misalnya Itu Lebih Kualitas Kalau Bisa Bisa Ada Lagi Yang Tanya Kalau Iklan Di Facebook Ads Maksimal Jangkannya Berapa Ya Mas Karena Saya Ikutin Yang Audien Bisnis Dari Big Ads Banyak Juga Oke Jangkauan Ya Berapa Ya Mas Ini Itu Tergantung Apa Itu Budget Ya Sebenarnya Audien Itu Saranku Itu 20 20 Juta 20 Juta Keatas 20 Juta Keatas Itu Ketik Plus 20 Juta Itu Udah Dicentak Apanya Memperluas Jaringan Memperluas Pemirsa Itu Udah 20 Juta Keatas Saranku Kalau Jangkannya Berapa Ya Itu Banyak Banget Jangkannya Beda Beda Ada Lagi Yang Tanya Ada Yang Ada Lagi Yang Tanya Kalau Enggak Aku Kembalikan Ke Mas Adam Oke Mas Akam Halo Mas Untuk Audienya Saya Ping Mas Halo 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 Mas Mas Audien Jadi Yang Kemain Dia Dari Cluster Ada Core Audien Facebook Terus Naruh Audien Saya Pakai Bahasa Indonesia Saya Tidak Contoh Ini Ya Mas Ada Pertanyaan Gak Udah Udah Yang Terakhir Udah 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 Lagi Ngebikin Buat Apa Namanya Lagi Ngebikin Punyanya Tafis Digital Bentar Nih Disini Mohon Perhatiannya Bapak Bapak Dan Ibu Sekali Langsung Keset Iklan Saya Contoh Ini Pakai Ini Jadi ada Tiga Kalau saya Tiga level Ada Core Audien Narrow Satu Dan Narrow Dua Sebutan Sederhananya Itulah Kenapa Harus Harus Nero Saya Ulangi Lagi Karena Facebook Mengkategorikan Kita Sebagai Interes Itu Hanya Dengan Kita Berinteraksi Entah itu Ngasih Like Atau Ngasih Atau Ngeshare Atau Comment Di Di Salah Satu Konten Yang Ada Kehubungan Dengan Interes Jadi Begini Core Audiense Itu Pastinya Ada Di Atas Terus Kemudian Kita Persempit Pemirsa Persempit Pemirsa Ini tinggal Dikopi Aja Semuanya Tidak Perusaha Satu Masukin Ke Pemirsa Persempit Pemirsa Pertama Masuk Semua Dia Lalu Kita Persempit Lebih Lanjut Untuk Mendapatkan Audiense Yang Paling Spesifik Kalau Bahasa Indonesia Kalau Bahasa Indonesia Disini Terjepet Bahasanya Berinteraksi Primer High Value Apa Menyukai Barang Bernilai Barang Bernilai Tinggi Ini Kayak Begini Cara Makanya Kayak Begini Ini Namanya Core Audiense Ini Narrow Narrow Satu Dan Ini Narrow Duanya Ini Ini Core Audiencenya Narrow Satu Ini Narrow Duanya Ini Narrow Tiganya Kadang Saya Pakai Tiga Level Kadang Saya Pakai Dua Level Saja Jadi Posisi Core Audience Ada Di Atas Posisi Narrow Ada Di Nomor Duanya Dan Narrow Satu Lagi Itu Ada Di Palik Detail Juga Dibaca Usia 25-50 Laki-laki Dan Perempuan Di lokasi Indonesia Bisa Di Explore Juga Gak Apa Daerah Daerah Lain Sekiranya Menurut Mbak Bapak Dan Ibu Kurang Kuat Kurang Besar Daya Belinya Silahkan Di Explore Seperti Seperti Sebenarnya Saya Siap Ini Sebagai Referensi Aja Tidak Tidak Untuk Dipakai Semuanya Jadi Referensi Aja Kira-kira Okor Audiencia Ternyata Ini Nanti Dikembangin Lagi Ini Ini Nero Audiencia Seperti Ini Ternyata Ini Ini Kalau Ini Baru Boleh Sama Sama Semua Gak Apa Yang Penting Yang Dua Ini Apa Yang Terjadi Kalau Misalkan Kita Pakai Semua Format Audien Seperti Ini Iklan Kita Akan Saling Bertemu Satu Sama Lain Dan Apa Yang Terjadi Biasanya Yang Binding Lebih Tinggi Yang Menang Yang Lain Yang Gak Dapat Atau Kalau Dia Buru Matikan Yang Binding Tinggi Matikan Kita Baru Bisa Masuk Market Dan Dapatin Leads Facebook Bekerja Berdasarkan Uang Kita Selain Dari Strategi Yang Apik Duit Kita Juga Harus Oke Itu Itu Sih Halo Mas Adam Yang 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 Core Audio Facebook Dikopi Dimasukkan Bahasa Apa Bahasa Kalau Dari Bahasa Indonesia Agak Susah Bikin Konversi Sama Lalu Lintas Kunjungan Lintas Kunjungan Konversi Terus Yang Nol Itu Apa Konversi Yang Tadi Dipraktekin Mas Adam Tadi Kalau Mas Adam Tadi Ada Sepuluh Tuh Kalau Saya Kok Nol Apa Salah Atau Gimana Boleh Lihat Saya 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 Kasih Akses Jadi Dari Kohos Monggo Di Share Oke Screen Screen Gimana Gimana Boleh Boleh Siap Sama Sari Tapi Aku Tapi Aku Bajar Bajar PEMB Mudah Sudah Oke 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 yang mana yang nol pak oh iya itu dilihat budgetnya bapak berapa ini pakai ABO tadi saya lihat nah 20 ribu coba dinaikin coba nolnya tambahin satu coba nolnya tambahin satu coba scroll ke bawah coba scroll ke bawah jadi budgetnya yang dimainin apakah harus kita pakai apakah harus kita pakai 200 ribu tidak itu ada lagi ada lagi saya saya pindah ke mas Arbi lagi ya pindah ke mas Arbi lagi ya kalau gak ada langsung tutup aja kalau gak ada langsung tutup aja atau gimana ada lagi yang mau bertanya ada lagi yang mau bertanya gak ada baik terima kasih banyak baik terima kasih banyak semuanya ibu-ibu semuanya semoga semoga meeting hari ini mentoring hari ini hasil yang baik ini ada hasil yang baik yang kita bawa terlepas dari terlepas dari soal BKS Akademi apapun itu BKS Akademi apapun itu yang kita akan support sepenuhnya dan sampai berjumpa dan sampai bermentoring berikutnya mentoring makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih mas Arbi makasih mas Arbi kita off ya kita off ya